Gambar ini sudah kelihatan? Masih belum. Masih belum ya. Iya Pak, masih belum. Sampai jumpa. Sudah kelihatan ya? Iya Pak. Sudah kelihatan Pak. Silahkan. Ini sesuai dengan materi, terus ada K3 Unggul Indonesia Maju ini tema untuk perlima tahunan dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi PC-nya dijadikan satu dengan yang lainnya. Kemudian septemanya optimalisasi kemandiran masyarakat budaya K3 pada era revolusi industri 4.0 berbasis teknologi informasi. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang ada di layar ini, ini berkaitan sama struktur organisasi yang ada di Kementerian Ketenagaan Kerjaan. Di Kementerian Ketenagaan Kerjaan ini, setelah organisasinya ada beberapa direktorat jenderal yang perlu diketahui sama rekan-rekan sekalian. Dari direktorat-direktorat jenderal ini ada namanya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagaan Kerjaan dan Keselamatan Kerja. Ini salah satu dirjen yang ada di Kementerian Ketenagaan Kerjaan. Kenapa harus kami jelaskan berkaitan sama struktur organisasi yang ada di Kementerian Ketenagaan Kerjaan? Supaya rekan-rekan paham bahwa koordinasinya ini untuk K3 Keselamatan Kerjaan ini ada di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagaan dan Keselamatan Kerja. Garis besarnya di Kementerian Ketenagaan Kerjaan itu ada berapa Direktorat Jenderal. Ada Direktorat Pembinaan Senaka dan K3 ini. Kemudian ada hubungan industrial. Kemudian ada Direktorat Jenderal berkaitan sama penempatan tenaga kerja yang mungkin mendatangkan tenaga kerja asing. Kemudian keluarganya ada yang bekerja di luar negeri menjadi TKW, TKI. Kemudian berkaitan sama pelatihan tenaga kerja. Pelatihan-pelatihan ini, Direktorat Jenderal pelatihan tenaga kerja ini biasanya bawah yang secara teknisnya itu berkaitan sama BLK-BLK. Nah ini dipersiapkan untuk tenaga kerja yang baru ataupun yang sudah purna kemudian ingin mendalami ketenampilan-ketenampilan khusus dari sisi life skill maupun hard skill-nya. Kemudian ada produktivitas dan sebagainya. Saya fokus ke Direktorat Jenderal Pengawasan, Pembinaan Pengawasan Ketenangan Kerjaan dan K3. Dalam Direktorat ini ada berapa direktur yang secara teknis memidangi bidang masing-masing. Kalau di perusahaan itu mungkin ada yang sifatnya koordinatif, ada sifatnya komando. Komen lainnya, kemudian ada koordinatif lainnya. Dan secara manajerial di Direktorat PPK dan K3 ini itu ada yang sifatnya koordinatif lain, kemudian ada komen lainnya. Di sifat teknisnya itu ada di Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian ada Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak. Kemudian ada Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian ada Direktorat Pina Penagakan Hukum dan Ketenaga Kerjaan. Kemudian ada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan kemudian di bawah Direktorat-Direktorat yang ada ini ada Jabatan Funksional, yaitu Pengawasan Ketenagaan Kerjaan sama Penguji K3. Dilanjut kepada area yang untuk pengujian-pengujian teknis di Indonesia itu ada Balai-Balai K3. Balai K3 kita dulunya ada banyak, setiap provinsi ada, sekarang mengerucut sejak Otonomi Daerah tahun 2000. Kemudian di Otonomi Daerah tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru, Undang-Undang 14 itu untuk pengawas ini ditarik kembali ke provinsi. Dan ini mengerucutkan Balai-Balai yang ada ini menjadi enam Balai saja yang seperti lihat di layar ini. Ada Balai K3 di Makassar, kemudian Balai K3 Samarinda, Balai K3 Bandung, Balai K3 Jakarta, Medan, kemudian Surabaya. Balai-Balai ini nanti yang secara langsung juga bermitra dengan perusahaan jika akan melakukan keriksa uji berkaitan sama lingkungan kerja, kesehatan kerja, ataupun kalau ada cara teknis berkaitan sama pesawat-pesawat ataupun peralatan ataupun mesin, jika memadai di Balainya itu bisa dilakukan di uji di sana untuk melakukan peralatan uji-uji yang dilakukan oleh mereka di Balai K3 itu sendiri. Terus di Direktorat ini, ada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal ini tentunya sifatnya koordinatif dengan bidang-bidang teknis yang ada di BINUAS NAKER dan K3 di Kementerian Ketenangan Kerjaan. Kemudian di Direktorat ini, saya jelaskan dulu, ada lima Direktorat teknisnya. Direktorat Nomor Kerja dan Jenderal Sosial Tenaga Kerja ini tugasnya diantaranya adalah berkaitan sama pengawasan, pembinaan pengawasan berkaitan sama Nomor Kerja dan Jenderal Sosial. Norma Kerja ini, contoh misalnya Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian bekerja dengan waktu kerja yang sudah ditentukan, waktu istirahat yang sudah ditentukan, cuti yang sudah ditentukan, kemudian juga perjanjian kerja, perjanjian kerja yang sudah ditandatangani dua berat pihak, dan sebagainya. Kemudian tentunya kalau jaminan sosial tenaga kerja ini nggak asing bagi kita karena kebutuhan dasar bagi setiap tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja ini sekarang diatur dalam Undang-Undang sendiri, Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial yang dulunya yang namanya Undang-Undang 3992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah diubah menjadi Undang-Undang 24 tersebut. Perlu diketahui, apa namanya, untuk jaminan sosial tenaga kerja ini ada BPJS tenaga kerjaan, kemudian BPJS kesehatan, yang sifatnya wajib setiap perusahaan. rekan-rekan sekalian itu berkaitan jaminan sosial tenaga kerja. Tentunya nanti juga akan bersentuhan juga dengan rekan-rekan apabila terjadi keselakan kerja di tempat kerja yang berkaitan sama proses investigasi yang ada di perusahaan. Dan rujukan untuk kronologis kepada pihak-pihak sumber daya manusia maupun HR-nya ya. Kemudian ada Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak gitu ya. Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak ini sesuai nama Direktoratnya ada berurusan dengan perempuan dan anak. Kenapa perempuan diurusi? Karena mereka secara biologis punya kebutuhan tersendiri, contoh misalnya hamil, kemudian keguburan, haid, dan sebagainya. Dan anak ini yang jelas namanya anak saat ini tidak diperbolehkan bekerja. Kalau bekerja berarti ada pelanggaran yang dilanggar oleh perusahaan. Dan harapan kita besarnya adalah tidak ada pekerja anak di tempat kerja. Kemudian Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Direktorat inilah yang menaungi rekan-rekan sekalian nantinya berkaitan sama keselamatan kerja. Bukan hanya berkaitan sama ahli K3 saja, tetapi secara kembagaannya juga. Dan juga secara penggunaan peralatan-peralatan yang ada di perusahaan kita. Jadi Direktorat inilah yang mengeluarkan lisensi K3, lisensi para rekan-rekan sekalian ketika sudah dinyatakan lulus dari pembinaan K3 ini. Selama 12 hari dilakukan, nanti diuji komentensikan di hari ke-10, 11, 12-nya. Harapan kita adalah tidak ada kendala secara administratif, tidak ada kendala secara teori, dan juga tidak ada kendala berkaitan sama praktek. Nah, outputnya bagi rekan-rekan sekalian setelah mengikut ini adalah mendapatkan lisensi K3 dan SKP, surat keputusan penunjukan dari Kementerian Ketenagaan Kerjaan. Nah, surat inilah yang menyatakan bahwa rekan-rekan kerja di satu perusahaan, ABC dan sebagainya. Dan di Direktorat ini juga yang akan membantu rekan-rekan, mengeluarkan lisensi rekan-rekan sekalian. Lisensi-lisensi yang lain, seperti lisensi operator, kemudian lisensi teknisi, lisensi berkaitan sama rigor, dan tenaga-tenaga sumber daya manusia lain yang ada di perusahaan. Contoh operator, jenis operator di perusahaan kita tentunya banyak, di hutan tanam industri, kemudian laut, nah itu dia memiliki peralatan-peralatan yang harus ada, orangnya harus berkompetensi. Contoh, misalnya kalau kita di laut ada menggunakan tower crane, hoist crane, kemudian jeep crane, maka di situ operatornya harus memiliki lisensi. Kalau di hutan tanam industri, mungkin kita menggunakan boiler, kemudian mesin-mesin produksi, maka diwajibkan juga Bapak-Ibu sekalian itu operator ataupun orang-orang yang mengoperasikan peralatan tersebut, wajib memiliki lisensi nanti secara teknis diatur dalam aturan tersendiri. Dan kemudian, apalagi berkaitan sama balai-balai tadi, balai K3, tentunya berkaitan sama lingkungan kerja maupun kesehatan kerja. Lingkungan kerja ini contohnya macam apa? Lingkungan kerja ini berkaitan sama kondisi udah di perusahaan kita, tanah, air, dan apa berkaitan sama kebisingan, penerangan, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Kemudian, apa namanya, untuk kesehatan kerja tentunya setiap tahun kita melakukan riksa kesehatan bagi tubuh tenaga kerja kita. Terus ada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini sifatnya command line ataupun sifatnya perintah langsung ke balai-balai K3. Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan dan Kerja ini yang warnanya merah itu, itu cara tenaga teknisnya ada penguji K3. Nanti rekan-rekan kalau melakukan pengujian bisa datang ke balai-balainya. Balai-balai K3, kemudian meminta untuk diuji berkaitan sama lingkungan kerja ataupun kesehatan kerjanya. Nah, tapi kalau rutinitas untuk pengujian kesehatan kerja biasa kita melakukan di perusahaan, di mana di perusahaan, poliklinik, ataupun yang lainnya ya. Yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan, kemudian Kesehatan dan Kerja melakukan pemeriksaan kesehatan di poliklinik, rumah sakit, ataupun di perusahaannya sendiri. Kemudian yang terakhir, Direktorat Bina Penagakan Hukum Ketenaga Kerjaan. Setelah kami lakukan pembinaan ke perusahaan, berkunjung, kemudian juga memberikan nasihat, kemudian memberikan sosialisasi berkaitan sama regulasi, dan ternyata perusahaan sudah berjalan semagaimana mestinya yang diatur dalam regulasi, yang tentunya ini merupakan aturan minimal dan SOP minimal yang ada di perusahaan, maka harapan kita adalah nanti SOP-nya ini bisa lebih bagus daripada SOP yang ada di aturan tersebut. Kalau sudah lebih baik, ya tetap dipertahankan, jangan diturunkan untuk aturan-aturan yang ada. Contoh, misalnya setiap tahun kita melakukan pemeriksaan lingkungan kerja berkaitan sama kebisingan. Biasanya kita di uji menggunakan eksternal pihak ketiga. Nah, itu tetap dipertahankan. Tetapi perusahaan juga kami harapkan mengikut sertakan kawan-kawan, rekan-rekan sekalian ke dalam wadah uji kompetensi untuk ketiga lingkungan kerja juga. Ataupun ada teknisi berkaitan sama teknisi kimia dan sebagainya. Dan itu kita lakukan rutin misalnya sebulan sekali atau sebulan sekali untuk melakukan uji kebisingan, uji getar, kemudian uji udara, dan sebagainya. Kemudian dilaporkanlah ke perusahaan dan kondisi yang ada di situ. Kemudian juga berkaitan sama kesehatan, sehatan kerja mungkin di perusahaan-perusahaan rekan-rekan sekalian, itu ada perawat, ada dokter, dan sebagainya. Maka dimintakan kepada perawat dan dokter itu melakukan kegiatan kerjanya dan rekan-rekan sebagai pengawasnya di lapangan, sebagai supervisinya. Apa yang dilakukan oleh dokter, apa yang dilakukan oleh perawat, saling bermitra satu sama lain. Kemudian kita lihat hasil laporannya setiap bulannya. Nah, ini peran fungsi kita di antaranya. Sudah dilakukan pembinaan, kemudian ternyata ada penyimpangan dilakukan oleh perusahaan. Tetapi dari pihak K3 atau keselamatan kerja, atau orang HSE officer, atau CET officer, itu sudah melakukan rekomendasi kepada perusahaan tetap mengelak. Nah, ini nanti kita akan di-sertifikasi kebina penegakan hukum, penegakan kerjaan apa yang dilanggar. Nanti kami tindaklanjuti untuk pelanggaran secara tertulis. Apabila secara tertulis sudah dilakukan, berarti sudah kelar. Tapi kalau belum dilakukan, maka kami akan lakukan secara hukum. Projustisia ataupun pemanggilan untuk dilakukan penyidikan. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sekalian di lapangan itu prosesnya adalah apabila terjadi sesuatu, maka yang disebut sebagai penyelidikan atau proses investigasi. Akan lebih lanjut disampaikan ke materi selanjutnya. Ini berkaitan sama suborganisasi yang ada. Apa sih dampak dari sektor ketenangan kerjaan pada perusahaan? Ini dampak diantaranya berkaitan sama gangguan pelayanan. Kemudian ada gangguan di dalam, mungkin jadi berkaitan sama perubahan permintaan tingkat barang dan jasa. Kemudian penutupan perusahaan, kemudian keterlambatan mobilisasi orang dan barang, produktivitas menurun, kemudian penurunan persediaan logistik dan jasa. Ini dampak dari apabila terjadi permasalahan yang ada di perusahaan berkaitan sama safety. Apa hubungannya dengan pelayanan safety ini? Kalau dilihat secara langsung, memang sifatnya mereka tidak langsung. Tetapi ada juga yang bersifat langsung. Contoh berkaitan sama logistik dan jasa. Apabila terjadi eksiden di perusahaan, misalnya ada karyawan yang terjatuh, atau operatornya, ataupun petugasnya terjatuh, tentunya ini akan menghambat kegiatan kerja yang ada di perusahaan. Walaupun itu belum tersampaikan kepada pihak KSE, tentunya dari sisi lapangan pun pasti akan terhenti pekerjaannya. Karena kita harus menelamatkan orang tersebut. Nah, ini yang mempengaruhi dari sektor-sektor ini. Dari sektor logistik dan jasa, dan juga penurunan produktivitas menurun. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, ataupun pekerjanya. Kenapa ada dua belah pihak antara perusahaan dengan pekerja? Karena pekerja kemungkinan itu tidak tahu tentang kondisi resiko yang ada di tempat kerjanya, atau di area kerja tersebut. Kemudian kenapa dengan perusahaan, ada kemungkinan juga perusahaan ini tidak tahu tentang regulasi yang harusnya dilakukan oleh perusahaan. Contoh misalnya kita sudah, apa namanya, membuat pengendalian resiko, atau biasa di perusahaan itu dikenal Hiradesi. Dan ini ya harus dikendalikan resiko-resiko tentang setiap divisinya atau setiap bagiannya. Terus akhirnya baru kelihatan kan bahwa dampak dari semua ini ternyata berdampak pada perusahaan ketika terjadi eksiden. Padahal itu bisa ditegah sebenarnya apabila sudah kita kendalikan dari awal. Makanya namanya keselamatan dan kesehatan ini merupakan, kesehatan kerja ini merupakan perencanaan dari awal. Misalnya katakanlah pekerja sakit dari rumah, tetapi dia tetap kerja. Nah harusnya perusahaan melakukan tindakan briefing setiap paginya ataupun tubuh meeting setiap paginya untuk menanyakan kondisi kesehatan pekerja. Siapa tahu pekerjanya kurang tidur, kemudian habis minum obat, ataupun habis lembur semalam, tapi dilanjutkan kembali lagi untuk bekerja, sementara dia kurang, untuk istirahatnya kurang. Ini dampaknya adalah faktik bagi pekerja. Dan berdampak langsung kepada sisi produksi perusahaan yang akan mengganggu sistem kerja yang ada di seluruh perusahaan. Dari ini semua, ketika hal ini terjadi, maka tidak heran juga ada penilaian dari luar. Itu penilaian dari dalam. Penilaian dari luar ini mungkin jadi akibat dari keterlambatan yang ada, menurunlah tingkat kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan kepada klien-kliennya atau vendor-vendornya. Maka jauh ke depan, akibat dari ketidakpercayaan ini atau menuruni brand image yang ada di perusahaan, ada kemungkinan terjadinya adalah pengurangan pekerja. Ketika terjadi pengurangan pekerja, dianggap bahwa pekerja memiliki produktivitasnya rendah. Kemudian, akibatnya, jangan heran juga kalau seandainya terjadi lockout atau terjadi penutupan perusahaan. Penutupan perusahaan artinya menambah banyak pengangguran di dunia kerja kita. Harapannya itu tidak terjadi. Makanya keberadaan ahli keselamatan kerja ini itu merencanakan terjadinya resiko atau mengendalikan terjadinya resiko. Dampaknya tidak terasa sekarang. Jangan menunggu kejadian. Tetapi harus direncanakan apa saja yang mungkinkan terjadinya resiko itu kemudian kita minute resiko tersebut. Perlu diketahui untuk Provinsi Kalimantan Timur, ini ada tujuh kabupaten dan tiga kota. Yang dari luar mungkin ini perlu diketahui juga ya. Untuk Kalimantan Timur ini ada sepuluh kabupaten kota. Kemudian inilah kondisi perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah perusahaannya banyak. Ini yang didaftar kami. tetapi pasti jumlahnya akan lebih banyak kalau datanya dilihat dari BPJS Kenaan Kerjaan. Dan akan meningkat lagi kalau seandainya melihat datanya yang tersantuk sekarang ini dalam satu database itu yang ada di perizinan. Pasti akan menjadi tambah tiga kali lipat dari nilai yang ada dilaporkan di Dinas Kenaan Kerja tempat. Artinya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi data ini gimana Pak kalau tidak klop dengan satu sama lainnya? Perlu diketahui kenapa data itu tidak klop. Ini data perusahaan yang aktif. Yang ada di laporan tenaga kerjaan. Data perusahaan yang aktif. Kok beda dengan BPJS? Perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Karena di BPJS itu hitungannya adalah tenaga kerja dan keuntungan bagi perusahaan. Maka mereka kadang juga tidak tahu bahwa mereka harusnya melapor ke Dinas Kenaan Kerja tempat. Akhirnya dia masukkan dulu ke BPJS. Nanti seharusnya dari BPJS mau di informasikan atau memberikan syarat bahwa wajib laporan ini harus diisi dulu baru diinikan. Kalau dahulu menjadi satu integrasi antara ada dulu namanya KK1. KK1 itu daftar perusahaan. Jadi nggak mungkin mereka tidak terdaftar di Senakar. Maka data waktu itu lebih mirip. Hampir mirip. Hampir sama. Kalau sekarang mungkin agak jomplang seperempatnya. Lantaran perbedaan itu diakibatkan dari mungkin ketidaktahuan perusahaan. Kemudian kenapa di perizinan? Berbeda kalau lebih banyak Pak. Kenapa lebih banyak? Karena di sana ada sektor UMKM, ada sektor UKM, ada sektor yang mungkin jadi perusahaan baru buka. Baru buka. Ketika baru buka ya harus ada perizinan sekarang. Kalau nggak, nggak mungkin dapat tender. Nggak mungkin ada tenaga kerja. Maka dia wajib melapor ke sana. Ke badan perizinan. Jadi itu perbedaan mengakibatkan data-data itu agak berbeda satu sama lainnya. Dan ini harus dipahami. Bukan perbedaan data secara kuantitas. Secara kuantitas sudah nyampak memang berbeda. Tetapi dasar perbedaan itu diakibatkan yang tadi saya jelaskan. Dekan-dekan sekalian, di negara kita ini untuk berkaitan sama keselamatan dan kerja diatur dalam berapa undang-undang. Undang-undang intinya itu ada di undang-undang berkaitan sama undang-undang 170 atau undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kerja. Itu perundangan teknisnya. Kemudian ada undang-undang sifatnya sektoral. Ini misalnya undang-undang, peraturan perundang-undangan berkaitan sama kehutanan. Kemudian berkaitan sama lingkungan. Kemudian berkaitan sama kesehatan. Kemudian di kita secara teknis juga ada undang-undang berkaitan sama peraturan undang-undang UAP yang rekan-rekan sekalian yang disahui di hutan tanam industri itu menggunakan boiler, bejana-bejana, kemudian mesin produksi dan sebagainya. Nah ini menggunakan peraturan perundangan ini. Kemudian ada undang-undang yang lain itu berkaitan sama undang 13 tahun 2003, undang-undang keselamatan keterangan kerjaan. Undang-undang keterangan kerjaan ini menyebutkan di pasal 86, kemudian pasal 87. Pasal 86 ini berkaitan sama personilnya, pasal 87 itu berkaitan sama perusahaan yang harus mengintegrasikan sistem manajemen K3 dengan sistem manajemen perusahaan. Di dalam peraturan perundangan-undangan ini membahas empat hal. Pertama berkaitan sama sumber daya manusia atau personil, kemudian perlahatan dan mesin atau yang saya sudah bilang tadi pesawat-pesawat itu, kemudian ada bejana-bejananya, kemudian berkaitan sama penggunaannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga berkaitan sistemnya, sistemnya ini tentunya berkaitan sama perusahaan, perusahaan, kelembagaan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada yang keempat, itu kelembagaan K3. Nah ini kelembagaan K3 ini yang ada di perusahaan maupun yang di luar perusahaan secara nasional yang targetnya adalah kebijakan yang dibuat oleh praktisi, kemudian stakeholder yang ada di secara nasional. Jadi peraturan perundangan K3 ini terdiri dari empat unsur ini. Jadi yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian nanti sebagai alat keselamatan kerja, dari empat unsur ini juga akan, apabila tidak terpenuhi, akan mengkibatkan adanya resiko. Sumber daya manusia yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengetahuan yang terbatas, berkaitan sama SOP, Tandar OPT yang bersedur, ataupun pengetahuan secara teknisnya terbatas, maka dia mencoba-coba di lapangan, maka tidak heran kalau seandainya ada resiko terjadinya kecelakaan maupun nirmi. Kemudian peralatan-peralatan digunakan, tidak dilakukan risa uji, dan dipergunakan seenak-enaknya, tidak dilakukan maintenance, kemudian tidak dilakukan overhaul, maka jangan heran kalau seandainya terjadi resiko juga. Kemudian dari hal poin 1, poin 2 ini, maka harus ada komitmen dari perusahaan. Komitmen dari perusahaan itu untuk apa? Untuk membentuk satu sistem. Terkadang sistem yang kita bentuk ini, kalau dulu ada manajen real yang sifatnya keluargaan atau tradisional, yaudah kalau untungnya dapat, kalau nggak untung pada musimnya, untung ya untung, kalau nggak ya dibiarkan, ditinggalkan begitu saja. Sekarang nggak bisa begitu. Untuk mengontrol itu semua, maka yang paling didahulukan adalah berkata sama human capital atau personil ini. Maka harus ada komitmen dengan perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Memberikan perlindungan tenaga kerjanya adalah salah satunya berkaitan sama keselamatan dan kesehatan kerja. Maka diantaranya ketika dia belum bekerja ataupun mau masuk kerja, dia wajib diperiksakan kesehatan kerjanya. Itu diatur dalam Permenaker 2, 1980. Kemudian apabila ada penyakit akibat kerja, wajib namanya para medis maupun dokter itu melaporkan adanya penyakit akibat kerjanya yang ada di perusahaan. Supaya apa? Supaya nanti dikelopkan dengan program-program yang ada di perusahaan. Dan ini yang saya bilang tadi komitmen, maka sistem ini, sistem perusahaan ataupun manajer perusahaan harus mengintegrasikan dengan sistem yang ada di K3. Yang sudah tertuang dalam aturan-aturan yang nanti rekan-rekan sekalian tinggal mengkelopkan saja. Dilihat dibuka visi-visi perusahaan itu apa, pasti mirip dengan harapan yang ada di keselamatan dan kesehatan kerja ini. Karena di sana kan tadi saya sampaikan, ada manusia yang dipergunakan untuk mengoperasikan alat, memperbaiki alat, kemudian menjamin mutu perusahaan, kemudian ada peralatan-peralatan yang digunakan, tentunya mereka, alat-alat ini juga pada waktunya harus di-maintenance, kemudian harus dipelihara, kemudian harus dirawa, apa dipergunakan sebagaimana mestinya, yang sewajarnya. Dan harus dikendalikan. Dan ini tersistem, terencana, diatur oleh bagian keselamatan dan kesehatan kerja yang nanti menyebabkan, mengkoordinir dari tenaga-tenaga teknis atau bidang-bidang teknis lainnya. Kelembagaan ini ketika ada di-resiko, kemudian dilaporkan ke Depnakar, kemudian dilaporkan ke BPJS atau lembaga-lembaga lainnya, dia akan membentuk laporan ini dalam skop terkecil lulu, dalam Panitia Pembidang Selamatan dan Kesehatan Kerja ataupun lembaga K3 yang ada di perusahaan. Dari lembaga-lembaga inilah nanti menyampaikan ke pemerintah dalam hal ini ke Depnakar, nanti Depnakar ataupun lembaga ini juga nyampe ke tempat yang lain, akan diolah dalam bentuk kebijakan. Atau saran dari kelembagaan K3 di perusahaan untuk pembentukan regulasi yang terbaru. Biasanya yang terjadi sekarang ini adalah regulasi-regulasi ini adanya dorongan dari pihak praktisi ataupun stakeholder K3 yang ada di perusahaan. Maka muncullah aturan-aturan teknis yang baru. Jadi pemerintah dalam hal ini hanya sifatnya sebagai fasilitator saja atau memfasilitasi kebutuhan yang ada di lapangan. Beda dengan dulu. Kalau dulu sifatnya top-down, sekarang sifatnya bukan menunggu. Tetapi dari pelaku industri, dari pekerja itu lebih koaktif. Jadi lebih mengena aturan yang dibuat dan tidak mengada-ngada aturannya. Itu berkaitan sama peraturan perundang K3. Selanjutnya Dekan-dekan sekalian, kondisi saat ini masih banyak hikmah yang harus kita syukuri juga. Walaupun sebagian pekerjaan kita harus dibatasi. Kita tahu dalam kondisi saat ini, kita dalam kondisi pandemi, COVID-19 atau C-19 dan harus mengatur dan menjaga diri pribadi. Tentunya kalau bagi perusahaan menjaga pekerjanya supaya tetap kondisi aman dan selamat. Dan bagi perusahaan sendiri tentunya adalah produksi tetap jalan, menghidupi pekerja, kemudian melayani klien, klien kebutuhan industri di Indonesia tentunya masih bisa mengendal kebutuhan-kebutuhan yang ada di secara nasional ataupun secara internasional. Dan tentunya ini akan berdampak kepada pendapatan negara ataupun pendapatan secara mikronya itu pendapatan dari perusahaan. Dan harapan kita tetap, tempatan kerja itu tetap ada. Rekan-rekan sekalian perlu diketahui berapa aturan berkaitan sama masa pandemi ini yang dikeluarkan Depnaker dan kami harapkan bisa menjadi acuan bagi rekan-rekan selamatan kerja yang ada di lapangan untuk apa namanya untuk untuk memberikan rencana atau program yang inilah apa lebih memberikan pelindungan bagi tenaga kerja. Karena tentunya ketika pekerja-bekerja ini sekarang ada kemungkinan rasa cemas, kemudian ada kemungkinan kalau sudah muncul kecemasan ini konsentrasi pekerja itu akan berkurang. Memang setiap individu berbeda untuk reaksinya terhadap kondisi saat ini. Dan setiap individu ini memiliki latar belakang kesehatan masing-masing. Sekarang ini yang menjadi isu nasional kita adalah berkaitan sama kesehatan pada saat apa namanya COVID-19 ini. Maka peran dari alikat 3 sekarang begitu menonjol untuk beri di sisi kesehatan. Untuk apa menerapkan protokol-protokol yang berkaitan sama kesehatan. Harapan kita adalah rekan-rekan bisa mengatur sedemikian rupa supaya mereka pekerja kita tentunya kalau di perusahaan itu industri perusahaan tetap jalan tetapi juga pekerja kita tidak terpapar terhadap COVID-19 ini. caranya bagaimana tentunya pertama mengikuti protokol dan pekerja kita imunitasnya harus dijaga demikian rupa sehingga apa namanya apa pekerja tetap konsen terhadap pekerjaannya. Ini aturan-aturannya nanti rekan-rekan bisa unduh aturan tersebut di jdih.kemenaker.co.id tentunya secara subtantif juga ada apa instansi atau rentas sektoral yang harus juga rekan-rekan perhatikan karena kita tahu di sini berkaitan sama COVID-19 ini kalau di dalam perusahaan aturannya berkaitan sama keselamatan kerja kesehatan kerja di luar itu ada tim gugus tugas harapan kami juga di perusahaan sudah dibentuk tim gugus tugasnya kemudian di luar juga ada tim gugus tugas nasional daerah dan sebagainya yang berbaur apa namanya tidak hanya instansi ketenangan kerjaan tetapi kor instansi dari kesehatan juga ada di situ kemudian BPBD dan sebagainya wajarnya juga lalik keselamatan kerja harus berkualitas dengan mereka supaya apabila terjadi paparan di tenaga kerja kita cepat kita ini kan tanggulangi gitu dan ketika kita dosa panik tapi bisa langsung berkualitas dengan rekan-rekan dari tim gugus tugas harapan kita juga secara nasional setiap kabupaten kota itu ada setiap perusahaan juga ada terus ada sedikit kilas balik berkaitan sama K3 ini sedar saja ini kejadian-kejadian yang pernah dialami mungkin sudah tahu perusahaan MENDEM Indonesia yang meledak pada tahun 2000 berapa 2018 ke 2017 kejadian kemudian ini yang ada di perkapalan kebenaran di Kalimantan Timur di Balikpapan bekerja di ruang terbatas terhirup gas beracun mengakibatkan lemas kemudian tidak bisa apa namanya tidak bisa ini tidak bisa keluar dari storage tanknya atau tidak bisa keluar dari conference space-nya mengakibatkan dia meninggal bukan sebenarnya terhirup gas beracun tetapi terlihat terbakar bukan itu sebenarnya awal muastal dari meninggal yang bersangkutan tapi lebih cenderung dia terhirup udara gas beracun tersebut mengakibatkan dia lemah ini kondisi-kondisi macam inilah yang kita tidak harapkan di perusahaan kita maka rekan-rekan keberadaan rekan-rekan sekalian sebagai seorang HSE safety officer itu bisa mendeteksi lebih awal area-area mana yang memiliki resiko kemudian kita nilai area-area resiko tersebut yang nilai gimana kalau beresiko tinggi berarti harus ada prosedur yang lebih ketat yang kita buat kepada pekerja ketika mau masuk ke area tersebut sudah kita batasin terlebih dahulu oh ini resikonya sedang oh resikonya apa namanya oh resikonya besar maka harus dipot-plot macam itu dulu kemudian prosedur-prosedur sudah ditentukan dan apa yang dilakukan oleh apa namanya yang harus dilakukan oleh pekerja itu tidak boleh dilewati itu ya selanjutnya harapan kita ketika rekan-rekan sudah mengantisipasi kondisi-kondisi yang kurang mengenakan tersebut dan kemudian masih juga terjadi resiko maka setiap perusahaan atau rekan-rekan sekalian mencatat kemudian melakukan investigasi di lapangan nanti ini contoh dari data apa yang tercatat terlaporkan kepada kami tercatat tentunya tercatat di perusahaan kemudian perusahaan memberikan laporan kepada kami di tahun ini di tahun apa 2015 dahulu yang sekarang tentunya 2020 2019 kemarin itu berapa jadi kejadian resiko kasus yang terjadi hampir 98 kasus kejadian dan fatality itu sekitar 15 artinya sampai meninggal dunia dan selanjutnya resiko apa apa namanya berat tapi sederah apa apa namanya berat kemudian yang ringan ringan itu macam apa luka tercat yang perlu penanganan medis selanjutnya dari itu semua ketika perusahaan sudah cukup baik menjalankan aturan regulasi yang ada maka dari pemerintah itu akan memberikan apresiasi berapa diantaranya adalah apresiasi berkaitan sama penghargaan kesilakan nihil kemudian P2I keait kalau seadanya perusahaan tersebut ternyata dia sudah mengaudit perusahaannya yang dimaksud dengan audit ini adalah perusahaan diaudit secara eksternal maka dia diberikan juga penghargaan auditnya untuk telah melaksanakan auditnya nah untuk audit sebenarnya ini apa namanya tersantum di pasal 87 tersebut pasal 87 tersebut bahwa memangin audit itu diwajibkan setiap perusahaan ketika memiliki dua faktor pertama jumlah tenaga kemudian 100 orang lebih kemudian kurang dari 100 orang tetapi memiliki potensi resiko tinggi maka dia wajib melakukan audit maka pemerintah akan memberikan apresiasi dalam bentuk bahwa perusahaan tersebut diberikan apresiasi setelah melakukan audit jadi berbeda antara apa namanya penghargaan dengan audit kalau audit itu proses kondisi di perusahaan berkaitan sama K3 kalau berkaitan sama penghargaannya akibat dari perusahaan telah melakukan audit maka diapresiasi oleh perusahaan diapresiasi oleh pemerintah tentu tahapannya berbeda dengan penghargaan kesilakan nihil dan juga P2IPI penghargaan kesilakan nihil dan P2IPI ini ada nilai sendiri juga sama dilakukan oleh eksternal oleh pengawas yang disiap kekuatan kota nanti rekan-rekan setelah materi setelah ikuti di komitensi ini bisa mengajukan kalau seandainya sudah memiliki syarat terus gimana caranya Pak nanti ada momen tersendiri berkaitan sama penghargaan ini lebih mudah ini yang awal tadi saya sampaikan tujuan dari kebijakan kebijakan K3 nasional kita dari 2014 sampai dengan 2020 masalah mandiri atau tidak itu tinggal rekan-rekan menilainya kondisi sekarang ini kalau saya perhatikan kondisi sekarang ini berkaitan sama selamatan kerja dari Kalimantan Timur tertib gitu lebih tertib karena apa karena Kalimantan Timur ini ditopang dengan apa namanya industri logam manufacturing kemudian migas gitu pengolahan migas dan juga mining atau batubara dan biasanya kalau sudah dua hal ini apa beberapa hal tadi di sektor-sektor lapangan usaha tadi itu apa namanya yang mengontrol yang mengendalikan bukan hanya dari pihak apa intern kita negara kita tetapi juga secara internasional maka tak heran kalau seandainya K3 ini garda paling ke depan paling terdepan untuk berkaitan sama apa langkah selanjutnya perusahaan itu jalan atau tidak termasuk subkon-subkonnya makanya saya bilang tadi agak tertib tapi pak resiko kesalahan ada wah ada memang tetap ada gitu maka apa tergantung lagi penerapan K3-nya di sana itu lebih rigid atau tidak gitu ya makanya saya bilang tadi kalau sudah tertib berarti ada kemungkinan arah kemandiri itu ada artinya apa peran dari alih K3 ini berjalan efektif di perusahaan tersebut ada juga yang lain tidak gitu kan apa ya perusahaan-perusahaan yang kira-kira yang tidak terjangkau dari induknya atau man kontraktornya atau dari apa namanya usernya gitu dia ngikut misalnya cuma dapat kegiatan purchasing order saja misalnya contoh berkaitan sama manufacturing yang dapat tender siapa diturunkan lagi ke bengkel yang paling bawah nah biasanya itu yang apa prosedur kategiannya tidak dijalankan kami harapkan juga nanti rekan-rekan sekalian ketika menyerahkan kepada pihak kebawahnya lagi kami harapkan perlu juga dilakukan audit bengkel-bengkel tersebut katakanlah terjadi kekurangan di sana biasanya di bengkel tersebut kita membuat ini nih buat perbaikan dari sisi groomingnya gitu ya di sana kan ada bahan kimia yang dipergunakan kemudian bahan-bahan material yang harus di apa apa namanya paduan logam untuk ini apa pengelasan dan sebagainya nah itu kadang-kadang kurang diperhatikan maka rekan-rekan keberanian rekan-rekan sekalian harapan kita bisa mengontrol rekanan kita di sana jadi kita mengintervensi tapi bukan perusahaan kita jadikan prosedur kalau mengikut mendapat kerjaan di perusahaan kami maka wajib ikuti prosedur yang ada di perusahaan kami di bengkelnya si A harus ada ini harus ada ini contoh misalnya bengkel last bengkel last maka apa namanya pekerjaannya harus dilindungi paksa si pemiliknya untuk memenuhi standar yang ada di perusahaan kita dan secara tertulis sudah disampaikan rekan-rekan kami harapkan juga turun ke lapangan melihat mengambil sampel rekan-rekan kita yang rekanan yang ada di perusahaan kita betul nggak prosedur yang diminta oleh dan yang tertulis dengan kondisi di lapangan yang dibuat kalau ternyata antara fakta antara yang tertulis dengan fakta berbeda ya ditembur ke perusahaannya atau di pergerikan ini diberikan warning kepada perusahaannya maka biasanya kami harapkan sebelum diadakan pengadaan maka yang turun sebelumnya adalah pihak alikat tiganya supaya tidak terjadi yang kita inginkan kenapa kalau terjadi sesuatu pada perusahaan subcon kita ataupun bengkel-bengkel yang kita serahkan pekerjaan itu maka yang bertanggung jawab itu adalah perusahaan kita lanjut siapa pelakunya ini sudah tadi ya ini dia tentunya di perusahaan kita mempergunakan hal-hal ini gitu tadi awal sudah disebutkan bahwa di perusahaan kita itu yang paling penting adalah manusianya karena human capital atau apa namanya manusia ini dijadikan investasi awal sekarang gitu selain peralatan-peralatan yang kita pergunakan sebagai bentuk teknologi peralatan-peralatan itu wujud teknologi yang masuk ke dalam perusahaan kita untuk melakukan efesensi pekerjaan ataupun manusianya lebih cekatan gitu dalam melakukan perpaduan antara manusia dan mesin dan peralatan yang dipergunakan bahan-bahan ada juga di perusahaan kita gitu gak mungkin namanya alat kita atau mesin kita itu tidak menggunakan oli tidak menggunakan bahan bakar tidak menggunakan tenaga lainnya gitu contoh misalnya aki gitu kan kemudian kita menggunakan oli gitu kan itu termasuk bahan-bahan yang kita pergunakan makanya harapan kita adalah ini apa mempergunakan bahan-bahan yang berkualitas dan kemudian itu mendukung dari peralatan-peralatan yang kita gunakan manusia yang menggunakan nanti dari hal ini ya merasa nyaman dia karena alatnya bahannya bagus kemudian peralatan yang dipergunakan terawat dengan baik dia merasa nyaman karena tergantung manusia lagi nanti jangan dipaksakan untuk bekerja terus-menerus maka semakin produksi kita semakin banyak jangan heran juga akan berpengaruh pada lingkungan kerja kita gitu disitu ada debu disitu ada udara pengap kemudian disitu ada kenaikan temperatur dan sebagainya ini harus dikontrol sama kita gitu apabila hal-hal ini terjadi penyimpangan jangan heran kalau seandainya ada kemungkinan terjadinya eksiden itu ada ada kecelakaan maka kalau rekan-rekan lihat bahwa kecelakaan itu berbanding lurus dengan kewaspadaan kita terhadap perusahaan berbanding lurus dengan keberadaan ahli keselamatan kerja masa begitu Pak ya coba aja perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ahli keselamatan kerja atau perusahaan yang memiliki orang safety officer tetapi dia tidak tahu regulasi nah itu juga kadang-kadang apa juga ada juga yang menunjukkan apa namanya linear linearitas kecelakaan akibat kecelakaan terjadi akibat ketidaktahuan dari safety officer-nya nah ini kemudian kita tentukan determinannya faktor penyebabnya apa terjadian-terjadian tersebut ini tempat kerja maka rekan-rekan sekalian yang perlu diawasin di tempat kerja itu bukan hanya berkaitan sama kita kerja biasanya kan begitu kita yang penting kerja kerjaan selesai ini kan apa ya pokoknya kita sendiri seorang ahli keselamatan kerja gak boleh macam itu gak boleh ego macam gitu maka ahli keselamatan kerja itu bekerja bukan untuk dirinya sendiri tapi bekerja untuk orang lain selain untuk perusahaan juga nah ini harus dipahamin jadi supaya tidak merasa egonya yang penting saya sebagai supervisor supervisor K3 apa yang saya om harus diikutin gak mesti begitu karena tadi yang perkenalan tadi juga backgroundnya berbeda-beda mungkin ada yang dari teknik ada yang dari non-exactal gitu kan ada yang dari apa dari non-teknik gitu kan nah ini tentunya memiliki pandangan masing-masing maka bekerja bersama-sama kita di menjalankan kegiatan yang ada di perusahaan dalam hal ini proses produk yang ada di perusahaan ini proses kondisi K3 yang ada di tempat kerja jadi rekan-rekan harus apa mengintervensi ataupun membuat program berkaitan sumber daya manusia berkaitan sama bahan berkaitan sama peralatan mengontrol mengendalikan lingkungan kerja gitu kan supaya apa supaya yang kondisi-kondisi kemungkinan terjadinya resiko itu kita bisa kurangi kita bisa tiadakan yang berkaitan apa juga berkaitan sama bahan peralatan atau solusi dan cara kerjanya dan harapan kita tentunya perusahaan berjalan penyerapan tenaga kerja meningkat memberikan kontribusi kepada negara secara PNBP ataupun secara apa namanya pendapatan per kapita setiap orangnya selanjutnya selanjutnya ini dia kalau kita sudah menjalankan apa namanya selamatan kerja di perusahaan kita dengan baik maka secara otomatis berarti kita membeli kontribusi perusahaan kita memberi kontribusi secara nasional baik secara lokal secara regional maupun secara global dan yang menjadi tantangan itu harus dijadikan peluang gitu tantangan itu bukan harus dihindari tapi harus dijadikan peluang sama halnya dengan ketika kondisi saat ini gitu kondisi saat ini apa seolah-olah kita lumpuh padahal gak demikian banyak sekarang menjadi peluang yang baik gitu contoh macam sekarang rekan-rekan dimana saja bisa mengikuti uji kompetensi apa daring macam ini gitu gak perlu hadir dan kemudian yang penting nongol di zoom nah ini salah satu hikmahnya gitu dari kondisi macam ini kemudian bagi perusahaan apa tentu dia akan lebih konsen lagi terhadap teknologi gitu kalau sudah konsen terhadap teknologi berarti manusianya yang harus ditingkat kemampuannya wah kalau begini caranya pak alika tiga bisa tergeser ya enggak makanya alika tiga harus memberikan kontribusi juga kepada perusahaan lebih banyak kejadian yang terjadi saat ini itu peran alika tiga sangat dibutuhkan gitu jangan juga apa kita menghindar gitu justru sekarang ini peran selamatan kerja ini sangat penting sekali untuk apa report report kepada kami gitu pada tim gugus tugas kemudian pada tim dari pemerintah untuk mengetahui kondisi di lapangan macam apa dan faktanya di lapangan sekarang alika tiga sibuk untuk apa mendatangkan pekerja harus dikontrol direpit kemudian diuji genom ataupun di swap sekarang wah kontang-panting sekarang dan saya harapkan apa bekerja sama memfasilitasi enggak harus kita habis-habisan tetapi kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya kepentingan di situ pihak-pihak punya kepentingan di situ siapa aja ya para medis nah kita tinggal koordinasi saja atau poliklinik atau dengan tim ibus tugas jadi jangan mengandalkan diri sendiri nanti gitu bisa bukoordinasi nah ini komunikasi inilah yang sangat diperlukan oleh kita pada saat ini tidak menutup apa menutup apa perusahaan apa namanya kondisi perusahaan perusahaan sendiri ataupun alikat tiganya yang menganggap aib si siapa si covid ini padahal seharusnya dibuka ketika terjadi apa-aparan berarti kita harus bersihkan kemudian peluangnya apa peluangnya mungkin ada dengan teknologi masuk memaksa perusahaan untuk melakukan memberikan teknologi yang baik dulu contohnya sebenarnya masalah covid ini ini kan masalah salah satu masalah keberusiaan keberusiaan masalah kesehatan keselamatan kerja itu sudah menyuruh ada sanitasi dan higienitas di perusahaan tapi kadang-kadang itu selalu diabaikan sama apa pihak pengurus pihak pimpinan perusahaan sekarang baru terasa kalau mau jalan produksinya harus ikutin protokol kesehatan harus mengikuti aturan prosedur yang ada K3 yang ada di perusahaan dulu safety officer high safety officer itu sudah minta berkaitan sama maskret itu susahnya minta ampun sekarang perusahaan harus dipaksa kalau enggak berarti ya enggak usah kerja karena sudah jadi wajib kenapa enggak usah kerja belum nyampe kantor ditangkap satu LPP karena sudah dirajia duluan pasti ditanya perusahaan ini dimana disini berarti perusahaannya lagi yang kena ditutup sekarang nah ini dampaknya keuntungan ataupun peluang K3 ini semakin besar untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menyesuaikan dengan protokol kesehatan contoh apa lagi sekarang kalau apa namanya harus menyiapkan hand sanitizer dulu kita diminta menyiapkan air wash gitu kan kemudian menyiapkan wash table di setiap workshop di setiap depan ruang perusahaan dan sebagainya itu seolah-olah diabaikan sekarang mau tidak mau harus ada pekerja harus bersih pekerja harus higienis kemudian ruangan kondisi perusahaan harus stabil atau sanitasinya lebih diselahatikan inilah apa namanya hikmah-hikmah dibalik keberadaan kondisi pandemi ini kenapa? karena ini dibawa ke keluarga gak mungkin juga pengusahaannya mau sakit gitu bukan hanya sakit secara individu perusahaannya sakit tentunya semua membutuhkan apa namanya apa namanya sinergi satu sama lain kemudian apa sih tujuan pokok K3 itu? dari jawaban yang ada ini sudah terjawab bahwa kebutuhan K3 ini adalah mencegah terjadinya keselakaan kemudian bahaya kebakaran peledakan penyakit akibat kerja pencemaran mencegah ini apa kandungan maknanya adalah kita sudah jauh-jauh hari sudah merencanakan sesuatu kepada perusahaan kita gitu Pak saya bukan orang ini Pak bukan orang kesehatan Pak saya bukan orang ini bukan orang teknik Pak saya bukan orang apa namanya orang kimia maka bersinergilah untuk terjadinya risiko-risiko tersebut baik kecelakaan baik kebakaran pendakan penyakit rebat kerja kemaran maka bersinergi ini kandungan maknanya adalah rekan-rekan sekalian di harapan kita dari kompetensi uji kompetensi ini sudah dibekali dari regulasi-regulasi yang berkaitan sama regulasi teknis contoh nanti ada kelembagaannya ketiga kemudian di kelembagaan itu berbicara masalah personil yang harus ada di perusahaan kelembaganya harus dibentuk kemudian risiko-risiko yang ada di perusahaan nanti di materi selanjutnya ada kemudian bagaimana risiko terjadi kecelakaan kerja apa yang harus kita lakukan dan apa tindakan-tindakan apa yang harus kita kerjakan kemudian pembekalan berkaitan sama apa K3 teknisnya contoh listrik konstruksi kemudian pesawat angkat angkut atau pesawat tenaga dan produksi pesawat uap berjana tekan dan sebagainya nanti diberikan secara regulasinya maka rekan-rekan tidak perlu khawatir oh iya saya enggak bukan dasar imus saya bukan dari sini tapi sudah dibekali terlebih dahulu mau belajar paling tidak sudah tahu kulitnya gitu maka nanti rekan-rekan yang backgroundnya memang dari keteknisannya bisa memperdalam lagi tapi rekan-rekan yang di luar dari keteknisannya bersinergi bersinergi dengan pihak-pihak yang sewajarnya harus dikomunikasikan satu sama lain harapan besar kita adalah apabila semua itu sudah berjalan nihil kecelakaan kerja tidak ada kecelakaan kerja maka rekan-rekan nanti bisa mengajukan untuk awardnya artinya kita diberi reward kepada oleh pemerintah apa yang sudah kita lakukan tujuannya kepada perusahaan gitu jadi perusahaan juga senang nanti apa namanya apa ahli K3 kita ini aktif kemudian dan merasakan manfaatnya bukan masalah keaktifannya berarti keaktifannya itu berdampak positif contoh misal tender gampang masuk artinya orang AK3-nya ini ketika memberi kontribusi positif itu memberi kontribusi positif juga kepada kliennya atau user yang menginduk perusahaannya ya ini adalah kecelakaan ini terus bagi tenaga kerja apa gitu kan bagi tenaga kerja tujuannya adalah ini meningkatkan kebedulian dan pengetahuan meningkatkan biasanya kan banyak rekan-rekan kita apa namanya belum tahu maka kita melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan sosialisasi ini menggugah pengetahuan pekerja biasanya lebih gampang ya misalnya berkaitan sama lingkungan bersih kemudian berkaitan sama 5R apa apa namanya kebersihan kemudian kerapian dan sebagainya kemudian meningkatkan kinerja ini secara otomatis kalau sudah memiliki pengetahuan berkaitan sama K3 maka secara otomatis kinerjanya pasti akan meningkat juga kenapa karena disitu dia apa namanya ada kenyamanan dalam bekerja tidak rasa was-was lagi dahulu dibayang-bayangi dihantui kalau saya tidak menggunakan smart safety bagaimana saya melindungi tangan saya bagaimana melindungi kaki saya yang terkadang ilmunya ilmu untung-untungan saja sudah kalau gitu maka dengan keberadaan kita di sana di perusahaan kita sudah memberikan informasi kepada perusahaan ketika diberikan kepada pekerja tentunya juga pekerja sebagian akan bertanya kalau sebagian yang lain sudah tahu dia tahu manfaatnya sepatu safety manfaatnya buat ini kemudian apa namanya alat perdam kebisingan itu yang di alat kita ini fungsinya buat ini kemudian untuk protektor di alat kita ini fungsinya buat ini nah itu akan lebih melindungi pekerja tapi ada juga yang tidak tahu yang tidak tahu kita berkahli pengetahuannya kita contohkan kejadian-kejadian yang sejoginya tidak terjadi pada tenaga kerja kita ketika digugah pengetahuannya diberikan pemahaman mudah-mudahan mereka mau melakukan dan melindungi diri mereka dengan melindungi diri mereka maka disini secara langsung memberikan ada perubahan perilaku pada tenaga kerja kita perilaku akan melindungi diri mereka perilaku melindungi orang lain di tempat kerja perilaku untuk melindungi keluarganya ini kan otomatis nanti dia apa yang dilakukan di tempat kerjanya dia akan diturunkan kepada keluarganya juga gitu tentunya disini berkaitan sama budaya disiplin bagi perusahaan apa untungnya ini dia bagi perusahaan gitu manfaatnya itu mengetahui perusahaan terhadap apa perusahaan mengetahui peraturan-peraturan perundangan di bidang K3 kemudian mendapatkan bahan umpan balik bagi penjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK3 mengetahui efektivitas 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 dan kekurangan serta kekurangan dari penerapan SMK3 mengetahui energi K3 di perusahaan kemudian menumbuhkan dari satu poin sampai poin satu sampai empat ini perusahaan image perusahaan tentunya akan meningkat gitu bisnis itu berkaitan sama image sekarang kalau dulu bisnis modern contoh misalnya macam sekarang ini kita ikutin berkaitan sama apa namanya ikutin uji komentensi di apa di indotraining ini kalau kita mungkin dulu kalau daring ini suatu hal yang mewah atau tidak diketahui sama sekali bahkan di sekolah-sekolah di lembaga-lembaga pendidikan kita itu hal yang tidak terbiasa gitu ikhmahnya lagi sebenarnya sekarang dengan perusahaan menggunakan daring itu meningkatkan image perusahaan berarti apa namanya perayanan mereka ini bisa maksimal kita bisa kontrol secara langsung gitu nggak perlu harus datang ke area gitu kan tapi harus di cross-check kalau memang seandainya terjadi kejanggalan nggak perlu datang ke area tetapi kita lihat track recordnya dia ada di apa namanya di videonya dia mereka kemudian kita shoot ke perusahaannya nggak perlu datang tapi kita langsung shoot ke sana kita kontrol menggunakan apa namanya CCTV atau kita mengontrol dengan menggunakan perangkat teknologi lainnya maka di situ bisa kelihatan kondisi yang sebenarnya ada di perusahaan gitu ya ini dia manfaat yang dari kondisi sekarang ini menggunakan teknologi sederhana sebenarnya teknologi informasi ini adalah satu aturan sederhana tapi terasa mewah ketika kita tidak perlu hadir itu biasanya kesannya terus aturan undang-undangnya apa saja gitu kan tadi sudah aturan undang-undang sudah banyak kemudian aturan perkenaan aturan teknis aturan dasarnya berkaitan undang-undang saya buka sedikit saja ini dia undang-undang 170 undang-undang UAS undang-undang 30 tua banget ini ya tua banget kemudian ada undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketanah dan kerjaan undang-undang 32 tahun 2004 ini sudah dirubah tentang otonomi daerah jadi undang-undang 14 tadi saya bilang undang-undang 21 2003 ini tentang apa namanya keputusan AILU kemudian ada PP50 tahun 2012 nanti rekan-rekan harapan kita adalah setelah ahli K3 ini bisa mengaudit perusahaannya mengikuti materi berkaitan sama audit sistem yang menjim 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 3 nanti kemudian mengaplikasikannya untuk mengaudit perusahaannya masing-masing tapi setelah di audit kita memberikan penilaian kan gitu ya memberikan penilaian perusahaan sampai scoring di mana perusahaan kita namanya audit internal rekan-rekan bisa mengikuti apa namanya uji kompetensi auditor sistem manajemen K3 caranya apa harus sudah memiliki lisensi ahli keselamatan dan kesehatan kerja ini baru boleh mengambil auditor selanjutnya di PP50 inilah nanti yang menjadi daya jual juga bagi perusahaan apakah sudah profesional menjalankan apa namanya berkaitan sama K3 ini kemudian ada personil nih rekan-rekan perlu ketahui disini ada dua orang di dalam Undang-Undang 170 saya hanya Undang-Undang 170 ini sebagai dasar Undang-Undang berkaitan sama keselamatan kerja dan disini Undang-Undang 170 ini akan dibahas di materi selanjutnya tapi saya hanya klik saja bahwa disini ada personil ada pegawai pengawas ada keselamatan kerja yang mana ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap disaatunya Undang-Undang ini dan membantu pelaksanaannya dari kalimat yang ada ini ada dua orang pertama pegawai pengawas kemudian ahli keselamatan kerja pegawai pengawas itu siapa pegawai pengawas itu macam kami yang tadi kalau di organisasi itu ada namanya pengawas kerjaan di dalam Undang-Undang ini masih menyebut pegawai pengawas pegawai pengawas yang dimaksud disinilah sama dengan pengawas ketenangan kerjaan kalau berkaitan sama bidang-bidang khusus ada pengawas ketenangan kerjaan bidang spesialisnya nanti itu dia definisinya pegawai pengawas atau pengawas ketenangan kerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dengan memiliki kompetensi khusus yang kompetensi tertentu oleh negara untuk menjalankan aturan Undang-Undang Selamatan Kerjaan dan Undang-Undang Ketenang Kerjaan terus yang kedua ada Ahli Keselamatan Kerja Ahli Keselamatan Kerja yang dimaksud disini adalah Ahli K3 ini kalau di dalam Undang-Undang 170 itu masih disebutkan Ahli Keselamatan Kerja tapi dalam peraturan teknis selanjutannya disebut sebagai Ahli Keselamatan Kerja dan apa namanya Kesehatan Kerja atau AK3 yang sekarang kalau ada umumnya umumnya itu bahwa rekan-rekan menguasai secara menyeluruh deketa sama regulasi K3 memang agak berat tapi mengasihkan di AK3 ini sebagai seorang safety officer menguasai seluruhan Pak tapi ada juga Ahli Keselamatan Kerjaan 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 Saya dari teknik boleh Pak boleh Pak saya dari apa namanya dari apa namanya non-teknik boleh boleh jadi auditor bisa jadi spesialis lingkungan kerja juga boleh tidak ada masalah yang penting ikuti tapan uji kompetensinya jadi siapa Ahli Keselamatan Kerjaan ini Ahli Keselamatan Kerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerjaan adalah orang di luar dari penakar yang ada di perusahaan yang telah melikuti uji kompetensi berkaitan sama keselamatan dan Kesehatan Kerjaan dinyatakan lulus kemudian dia bertugas di perusahaan nah itu sebagai Ahli Keselamatan Kerjaan jadi ada dua orang di situ jadi dua orang inilah yang menjalankan aturan-aturan berkaitan sama perundang-undang keselamatan kerja satu dari pemerintah satu yang menjalani aturan-aturan yang ada di negara ini yaitu Ahli Keselamatan Kerjanya atau AKTJ mereka dituntut profesional dituntut profesional mengikuti berkaitan sama apa teknis peraturan dan teknis K3-nya saya yakin rekan-rekan di sini sudah punya kemampuan tersebut apabila tidak makanya salah satu manfaat dari uji kompetensi ini adalah kita menjalani secara turah ini antar teman antar kawasan antar perusahaan supaya bisa saling share pengetahuan berkaitan sama keselamatan kerja kemudian mengidentifikasi sumber bahaya kemudian merekomendasi secara keselamatan kita bekerja jadi harapan kita adalah rekan-rekan walaupun terbatas dari sisi pertemuan fisik tapi bisa tetap memperkuat tali suaminya pertemuan dengan menggunakan teknologi yang ada teknologi sederhana macam WA bisa bertukar pikiran satu sama lain harapan kita macam itu terus kembali lagi kita ke sini saya kembali ke COVID-19 ini rekan-rekan di sebagian daerah kita itu ada yang melakukan PSBB tetap ada yang melakukan PSBB total kemudian ada yang dianggap aman tetapi tetap harus mengikuti protokol di sini ada protokol kembali bekerja apabila telah diberakukan pembatasan sosial bersalah besar ini maka biasanya perusahaan berupaya untuk menghasilkan kembali untuk kerja maka harus beradaptasi dengan kebiasaan baru sekarang ini yang sudah dilakukan oleh perusahaan sebenarnya yaitu apa ya menjaga higienitas perusahaan dengan higienitas perusahaan lebih terjamin di perusahaan sikmah dari pandemi ini maka pekerjaan kita akan semakin produktif produksi semakin baik juga artinya di sini perusahaan telah memberikan pelindungan K3 kepada pekerja yang tentunya beradaptasi dengan kondisi yang kurang bisa dikatakan kurang menguntungkan saat ini apa saja sih protokolnya ini dia rekan-rekan ketika saya sudah yakin juga sudah dilakukan karena sudah kembali bekerja ya rekan-rekan tentunya punya nyusun rencana kerja sudah dibuat sudah kemudian merapasih gini dan sanitasi sudah dari dulu baru sekarang diterapkan silahkan kemudian pengaturan tempat kerja nah ini pengaturan tempat kerja pola kerja nah ini tolong diperhatikan lebih lanjut karena ada yang tidak kita lakukan dahulu contoh misalnya jaga jarak gitu kan jaga jarak kemudian pengaturan jam kerja yang jarang kadang-kadang perusahaan banyak melanggar ini berkaitan sama pengaturan jam kerja harusnya apa namanya perusahaan mengurangi kalau bahasa kasalnya 50% dari pekerjanya dikurangi sebenarnya tidak ada kemudian hanya diatur saja 50% masuk jam 8 kemudian jam 10 ada lagi yang masuk gitu jadi bukan mengurangi tenaga kerja tidak ada sama sekali 50% tidak tapi diatur jam masuknya saja jam masuk kerjanya jam berapa 1 jam 8 1 jam 10 sebabnya terjadi penumpukan di mana di luar di luar tempat kerja kita di transportasi dan sebagainya kemudian terjadi pembagian kemudian masuknya ulangnya mungkin juga dikondisikan gitu menumpuk menumpuk ini kan merugikan masyarakat merugikan juga masyarakat pekerja nah ini termasuk juga pola kerja kita gitu pola kerja yang diatur berkaitan sama waktu kerja kita pola kerja ini juga berimbas pada apa tentunya secara pribadi imunitas terhadap tubuh senawi kerja kita karena kondisinya masih rentan kita rentan terhadap apa terhadap virus yang setiap individu terlakuannya berbeda-beda kemudian tentunya kita menyiapkan tambahan yang dulunya tidak setiap hari tidak dipakai di luar sekarang harus dipakai di luar contoh menggunakan masker gitu ya menggunakan masker membawa hand sanitizer kalau hand sanitizer bisa didukung oleh perusahaan lebih baik terus lagi beli dalam bentuk berapa liter kemudian pekerja membawa berapa mili membawa perusahaan sendiri atau perusahaan menyiapkan sendiri setiap apa setiap tiga atau empat hari diisi ulang direfil mungkin nilainya akan lebih murah dan itu juga menjamin perusahaan kita atau perusahaan kita lebih terjamin untuk melaksanakan produknya dampaknya apa ya tentunya mengurangi terjadinya paparan kemudian protokol penjagaan bila perusahaan menyediakan transportasi ini lebih nyaman kalau transportasi berarti tinggal 50% sudah pasti karena diatur mungkin dahulunya ada dua tempat duduk sekarang satu tempat duduk dipakai seorang saja ada dua tempat duduk dipakai seorang saja protokol penting ada perusahaan menyelenggarakan makanan sama juga yang berkaitan sama makanan yang disiapkan kalau masak sendiri maka ibu atau ibu atau bibinya yang di dapur harus lebih higienis lagi sekarang tidak boleh tidak itu kan kalau dia agak merasa meriah tidak boleh kerja kalau dideteksi daerahnya apa kurang apa kurang baik ya boleh digantikan gitu kan kemudian melakukan pengantuan kesehatan pekerja dalam proses pengisian tenaga kerja tentu berkaitan sama pekerjaan pekerjaan yang jauh harus datang dari kota lain ke kota lainnya gitu ya itu harus dipenuhi protokol kesehatannya berkaitan sama rapid kemudian swap dan sebagainya kemudian menginformasi kepada pekerjaan untuk tidak mengunjungi fasilitas kesehatan kecuali dalam dan gawat ya kemudian melakukan penundaan sementara mcu aspek k3 terkini bukan menunda mcu sebenarnya tapi mengikuti yang lebih utama itu berkaitan sama apa berkaitan sama pekerjaan kita dalam hal ini rapid swap dan sebagainya yang dahulu mcu tidak memasukkan berkaitan sama tes usap setelah dimasukkan tes usapnya tetapi diatur waktunya gitu ya bertimbangkan bahaya lainnya termasuk psikososial karena dampak dari pandemi ini secara individu juga berdampak secara industri juga berdampak sekarang masih berapa industri yang masih belum bangkit akibat dari industri ini ataupun industri karena paparan ada 2 atau 3 orang maka harus dilakukan dulu ini mengakibatkan berdampak pada industri mengurumahkan karyawan berdampak secara psikososial bagi karyawan menghilangkan pendapatan sementara manusia harus makan dan sampai di sana di rumah tangga kadang-kadang ada yang bisa menerima ada yang tidak kalau ada yang tidak menerima kadang-kadang yang terjadi sekarang di pengadilan agama sudah membanjir bahkan apa namanya ini panjang antriannya kita pikirkan pengadilan agama bukan kawa kalau kawa untuk menikah pengadilan agama untuk mengurus biasanya perpisah sekarang ini yang kejadiannya adalah gampang nikah gampang cerai ini yang harus di ini kan harus dihindari menghadapi pemasok dan pelanggan misalnya rencana keberlangsung usaha kemudian protokol kembali kerja aktivitas yang perlu disimbangkan sebelum berangkat kerja harus sehat kalau perlu di depan harus rajin sekuritinya sekarang ngecek ini juga tapi sekuritinya harus ngecek dulu kondisi temperatur tubuhnya oh iya ini ada juga sekarang rekan-rekan kalau perusahaannya mapan kalau bisa ditambah pulsasi osimetri itu gitu ya pulsasi osimetri satu orang satu gitu kan buat apa fungsinya untuk melihat kadar oksigen dalam tubuh gitu jadi kelihatan tuh yang OTG atau tidak paling tidak minimal kita sudah mengetahui terlebih dahulu kadang-kadang yang OTG tidak sadar bahwa kondisinya itu kondisi yang kondisi rentan maksud saya rentan disini adalah apa dari sisi oksigennya dia kurang tapi dia tidak sadar nah yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam protokol secara peralatannya selain apa sanitizer apa namanya apa cek temperatur tambah tambah juga pulsasi untuk oksimetrinya bisa ditambah supaya kita tahu orang ini kurang oksigen atau tidak orang oksigen ini apa sudah mengarahnya pasti mengkibatkan dampak kepada tubuhnya kalau kurang nanti ada kemungkinan terpapar apa namanya COVID ya perjalanan menuju dari tempat kerja hindari transportasi umum yang tidak aman kalau bisa mengundari kendaraan sendiri tubuh masukin ruang kerja periksa usuhu dan sebagainya pinjer ini kalau bisa diganti gitu ya diganti dengan check lock aja atau manual sementara lah atau sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan menggunakan HP pinjer HP masing-masing gak apa-apa langsung tersentral ke satu database bisa sekarang gak bisa pak bisa kalau bilang orang gratis lagi kalau mau dari dulu juga alat pinjernya diganti jangan pinjer rame-rame macam sekarang rebutan padahal menggunakan aplikasi gitu kan menggunakan aplikasi masuk ke database sama aja juga sebenarnya outputnya juga sama kelihatan tinggal mau atau tidak nyanyi dari kita SOP ruang kerja mungkin lebih diperketas pulang kerja sampai di rumah atau waktu pulang lepas pakaian mengusikkan diri kasih tahu sama pekerjanya kalau sudah pulang itu jangan langsung ke ruang kamu jangan berbicang ramah lagi tapi yang perlu diatur adalah apa kalau bisa pintu masuk darurat itu pintu masuk kamar mandi langsung pakaian langsung ditaruh di tempat yang seharusnya jangan dicampur dengan pakaian yang bersih dan pakaian yang dalam rumah tapi dipisahkan tersendiri langsung terkena detergen supaya menghancurkan sisi lemak dari COVID-nya sehingga tidak terkena mengapar ke yang lain rekan-rekan langsung bisa membersihkan diri tentunya dengan deodoran dan sebagainya selanjutnya ini poin pentingnya strategi itu aspek penting pelindungan kerja sudah pasti tadi sudah dijelaskan protokol kesehatan untuk menjaga penyebaran COVID-19 rencana keberlangsungan usaha protokol dan sebagainya simpulannya apa simpulan dari ini semua ini dia harapan kita tenaga kerja tetap memiliki daya saing tinggi kalau sudah daya saing tinggi dari tenaga kerja tentunya ini mengurangi keperlakuan kerja tempat kerja karena sudah punya pengetahuan untuk melindungi diri merasa nyaman di tempat kerja perusahaan mendukung dari sisi hal apa namanya kualitas pekerjaan kualitas pelindungan maka keperlakuan kerja akan semakin menurun perusahaan otomatis pasti dia sudah memiliki program sistem manajemen K3 ini kondisi saat ini peran ahli keselamatan kerja strategis dalam pengadaan lingkungan kerja untuk tentasi dan generasi pada pandemi C19 ini ini dia ya saya pikir itu untuk kebijakan K3 saya inginkan sekalian saya kembali lagi sebentar ya sebentar ya kita kembali lagi ke laptop kita mau buka lagi saya enggak tahu kondisi rekan-rekan tadi macam apa silakan saya memberikan kesempatan buat rekan-rekan bertanya dari materi yang tadi ada pertanyaan dibuka unmute silakan Jul Fikar oke pak langsung aja pak atau langsung aja mepet waktunya sudah oke makasih pak jadi terima kasih atas penjelasannya sebenarnya sih ada dua poin yang betul-betul saya tangkap dan ingin mempertanyakannya pertama tentang undang-undang nomor 1 tahun 1970 itu di dalamnya ada dua pak yaitu pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja saya ingin mempertanyakan gimana korelasi antara kedua orang ini karena dia pertama AK3 biasanya di perusahaan sementara pengawas pegawai pengawas ini ada biasanya di dinas itu yang pertama yang kedua kebiasaan kami di perusahaan untuk mencapai menilai keberhasilan HSE itu biasanya kami ada HSE performance pak biasanya kami ada HSE performance apakah yang dimaksud tentang korelasi antara kedua orang ini dari AK3 dengan pegawai ada termasuk yang di dalamnya tiap bulan eh tiap tribulan biasanya kami laporkan P2-K3 pak P2-K3 apakah itu yang dimaksud atau bagaimana itu poin pertama yang kedua saya sangat senang dengan pelaksanaan training ini walaupun dengan secara virtual pak tapi mudah-mudahan materi yang bapak tadi sudah sampaikan itu file dan ISO file nya bisa kami terima pak karena besar harapan kami karena kita tidak bertatap muka dan kita tidak mempraktekan langsung bersama-sama besar harapan kami agar so file ini betul-betul dipastikan sampai kepada kami karena jujur ya pak kalau saya pribadi saya memang nonserap ilmunya bukan bukan sertifikatnya ini tapi ilmunya yang sangat saya butuhkan mudah-mudahan besar harapan saya pak baik di pihak panitia betul-betul so file dokumen so file ini dipastikan untuk sampai di tangan kami pak itu aja sih pak saran dan pertanyaan saya pak ya makasih mas julbikar apa yang saran terakhir nanti diminta ke indotraining ya saya jawab yang pertama aja dan nanti saya juga akan share untuk materinya apa untuk materi ini rekan-rekan tapi lebih terkontrol nanti saya harapkan nanti saya kasih ke indotraining ya yang pertama berkaitan sama mitra kemitraan mitra antara pegawai pengawas dan alih keselamatan kerja terus ada HSE performance ini ini dua hal yang sama sebenarnya HSE performance kemudian mitraan sejogiannya sebenarnya dasarnya adalah alasan dahulu kenapa tidak begitu efektif perjalan undang-undang ini itu sebenarnya kalau dahulu yang perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian tumbuhnya dunia industri ini apa namanya tidak silinier dengan jumlah pegawai pengawas pemerintah itu dulu jumlahnya pegawai pengawas berapa jumlah perusahaan berapa yang tadi yang dari pemerintah jadi alasannya adalah kuantitas pegawai pengawas itu tidak sebanding lurus dengan jumlah bertambahnya jumlah dunia usaha gitu maka otomatis harus ada solusinya dengan menambah orang supaya mengikuti dunia industri jalan satu-satunya adalah undang-undang ini harus ada orang di luar dari pemerintah di luar pemerintah dalam hal ini adalah alih keselamatan kerja ini untuk memberikan pekerjaan secara profesional apa yang dititipkan kepada perusahaan kemudian apa kalau demikian berarti orang yang bersangkutan harus konsen terhadap dia tersebut karena dia yang bertanggung jawab maka aturan-aturan itu harus dipegang sama dia harus diketahui oleh perusahaan gitu kalau dia harus diketahui perusahaan nanti setelah dia mendapatkan mebekalan kalau dahulu dia waktu awal pramasuk kerja dibekali oleh perusahaan kemudian ketika dia masuk kerja harus siap untuk memberikan perketahuan dan skill-nya kepada perusahaan salah satunya regulasi ini gitu nah mungkin awal perusahaan tidak terlalu yakin terhadap kemampuan kita karena dasar pengetahuan kita tentang regulasi itu kurang kalaupun sudah tahu kalaupun sudah tahu biasanya perusahaan itu masih kurang percaya kalau tidak ada bukti KTP-nya gitu lesensinya setelah mengikuti uji kompetensi ini oh ya percaya saya 12 hari dia di situ walaupun dia diliburkan kan Pak Julfiwa walaupun dia diliburkan ataupun sekarang ikut masuk kerja di sini buktinya kan sekarang oh ya ada orang dipnaker di situ setiap hari dia harus nongkrong di situ kalau enggak enggak lulus yang malu sebenarnya saat ini adalah ketika tidak lulus pekerjaannya di uji kompetensi ini perusahaan seharusnya macam itu gitu karena tidak memberikan waktu kepada pekerjanya untuk melakukan uji kompetensi nah ini jadi alasan sebenarnya kemudian apa namanya tentunya kalau dari sastis kami sinerijinya macam apa dari pegawai pengawas karena kami keterbatasan contoh aja kahal tim lah karena mereka bisa bayangkan sendiri yang diutama industri itu kadang-kadang kami datang kadang-kadang hilang kalau setahun ada itu sudah syukur sudah pertama pegawainya pengawasnya juga mikir datang ke sana gitu kan kenapa karena saya jadi host ini sekarang ya betul ya saya jadi host sekarang ya gak apa-apa ada Mbak Yanti ini ya gak apa-apa lanjut oke lanjut Pak ya jadi apa namanya pegawai pengawas ini kadang-kadang gitu kalau sawit masih mending kalau hutan tanam industri itu waduh kita ini kesian datang ke sana penuh perjuangan rekan-rekan juga kamu keluar kan soalnya keluar ke sana berarti harus libur nah ini yang sebenarnya kepanjangan tangan butuhilah kami ahli keselamatan kerja untuk kepanjangan tangan kalaupun kami datang ke sana itu merupakan performa kita bersama bukan performa dari pegawai pengawas karena pegawai pengawas ini jauh saban hari saban waktu mengontrol tapi ketika kami datang ke sana maka sejogjanya kasus juga momen yang sama ada orang pengusahaannya atau pengurus perusahaannya supaya apa apa yang kita sampaikan selama ini ahli keselamatan kerja yang disampaikan selama ini didukung oleh pegawai pengawas gitu maksud kita dan dengan adanya kondisi macam gini gitu kan dulu mungkin pengaturan saya kalau sudah datang ke kebun itu susah betul kita eh dapet sinyal kan ya Pak Julia dapet sinyal itu harus ngumpul sore hari itu di towernya situ nah mungkin sekarang karena Pak Julia ada kesempatan untuk mungkin menambah akses lagi provider berkaitan sama tower ini dan kemudian mempermudah kita mengakses memaksa perusahaan untuk memudah mengakses supaya apa yang berkaitan sama hal-hal yang harusnya gak perlu keluar perusahaan ya gak perlu keluar perusahaan kalau dulu mengeluarkan dana apa Pak Jul harus keluar ke balik papan gitu kan harus keluar ke Samarinda kemudian datang harus ke sana- sana mungkin tidak efesien sekarang menggunakan teknologi gak perlu datang ketemu sama orang perusahaan itu cukup di sana kemudian yang di Samarinda tinggal konferensi semacam ini kita lebih efektif sebenarnya walaupun penghasilan kita SPPD kita hilang juga iya Pak Jul iya Pak harapan dengan menggunakan teknologi gini harapan kita adalah pengurus pengurus perusahaan pimpinan perusahaan bisa bertemu kami langsung tidak alasan tidak ketemu saya juga kadang-kadang apa bertemu dengan pihak-pihak Jakarta Banten Tangerang Selatan Tangerang itu dengan menggunakan Zoom ini Pak Jul kita menggunakan Zoom ini gitu loh memaksa mereka untuk datang hadir saya buat hadir kehadiran absensi gak bisa lagi tidak hadir saya bilangin kalau dia tidak ada niatan tidak hadir berarti tidak ada niatan baik untuk memperbaiki perusahaan begitu akhirnya nah ini kan sinergi informasi yang disampaikan oleh ahli keselamatan kerja kepada pengawas tapi tentunya harapan kita adalah jangan juga menyampaikan sesuatu-suatu hal yang jelek kepada perusahaan caranya gimana gitu kan jangan ember kurang bagus juga kita ember menjelekin-jelekin perusahaan kita cari makan di sana kita memberikan konstribusi ke perusahaan dengan cara menyerahkan HSE performance kita kepada pegawai pengawas biar kami nanti membaca dan rekan-rekan jangan langsung hilang kalau perlu kita jump begini aja ketemu Pak Adi saya tribulan saya macam ini Pak tolong baca dulu tungguin pengawasnya gitu misalnya dikubar dengan Mbak Asni gitu kan tungguin Mbak Asni baca dulu Mbak baca dulu Mbak nanti kita feedback nambah ya oke kemudian nanti dia buat sign-innya sign-innya itu baik secara virtual juga gak apa-apa Pak gitu nanti disitu dia kasih rekomendasi oh ini benar ternyata dibenarkan oleh si pegawai pengawas memaksakan perusahaan untuk muncul gitu nah yang selama ini mohon maaf ya ahli keselamatan susah banget ketemu sama pengurus sekarang kami paksa untuk harus ahli ketiga harus dialog biar dia tahu ahli keselamatan ini kemudian yang kedua dia tahu permasalahan ahli keselamatan kerja ini yang harus dipenuhi ini contoh yang berkaitan sama COVID ini tidak serta-merta itu dikeluarkan seenak-enak aja oleh ahli keselamatan kerja saya pikir itu macam itu apa namanya sinerginya apa yang disampaikan oleh dirangkum oleh kondisi pekerja kita di bawah kemudian dijadikan satu dalam performen HSE dari siapa ahli keselamatan kerja dilaporkan secara tribulan kepada yang sifatnya tribulan silahkan tribulan kemudian sifatnya urgen silahkan langsung disampaikan ke pegawai pengawasnya kemudian kami tindak lanjutin kemudian dibacakan diperhatikan sama pegawai pengawasnya maka nanti anggaplah kami orang eksternal perusahaan yang kadang-kadang lebih mudah memberikan informasi kepada perusahaan kemudian kami akan pertemukan dengan pengurus untuk hadir dan kemudian kita lakukan penyampaian yang seharusnya regulasinya macam apa ini yang nanti menjadi jempatan mempermudah pekerjaan dari safety officer begitu ya Pak Julia poin kedua nanti Mbak Yanti yang jawab yang jelas saya sudah akan share materinya terima kasih sudah mengingatkan silahkan yang lain Bu Tina terima kasih Pak Adi atas kesempatannya Tanju sedikit tadi terkait dengan pertanyaan Pak Zul Pak untuk terapandemi ini sekarang kami kan salah satu kewajibannya melaporkan ada laporan perseriwulan tadi itu Pak untuk saat ini terutama untuk di Kalimant di Kalimant prosedurnya seperti apa kalau sekarang ini apakah kami bisa kirim via email atau seperti apa untuk saat ini untuk masa pandemi ini Pak terima kasih mungkin itu saja Pak dan mohon tanggapan dari Pak Adi jujur saja Pak Abu untuk wadah dari IT ini di pemerintah khususnya di dinas tenaga kerja itu baru secara publis secara umum gitu ya dalam bentuk apa outputnya dalam bentuk website biasanya macam itu tapi secara apa namanya motivasi untuk private untuk binwas dengan perusahaan itu ininya apa belum ada ininya aksesnya ke sana gitu itu dulu pertama kemudian kalau pribadi-pribadi saya gunakan Bu teknologi Bu misalnya cuma permasalahannya kan Bu Bu Tina ada di mana Bu Balipapan Pak Oh Balipapan misalnya ini kemungkinan misalnya teman-temannya gini Bu saya mau jawab ini seperti apa gitu Pak jadi gini kalau saya gunakan teknologi yang ada email boleh silahkan tapi email ini kadang-kadang mohon maaf tidak tercantum absennya di situ dia tidak sebutkan tercantum buku tamunya di situ maka kadang-kadang saya gunakan Google Form Google Form nggak perlu datang tetapi nanti pasti diminta ininya ada terhadirnya di situ siapa yang kirim siapa namanya jabatannya apa pasti ketahuan nggak bisa bohong gitu kalau saya ini pengawasnya tergantung pengawasnya juga Bu kalau pengawasnya agak-agak nyeleneh-nyeleneh ya kayak macam saya saya nggak bisa dibohong dalam sisi teknologi Bu jadi apa saya akan gunakan teknologi itu tidak ada alasan perusahaan tidak melaporkan contoh misalnya terdiri kecelakaan saya buat Form memang untuk kecelakaan kerja kemudian untuk Form pengaduan saya buat kami buat Form disini untungin ke Korwil Selatan untuk laporan pengaduan tapi kadang-kadang mohon maaf Bu masyarakat juga nggak kenal mele mele terhadap teknologi juga tidak akhirnya kadang saya juga lupa Form saya ini apa nama situsnya kadang saya diingatkan sama teman-teman ini loh Mas Adi katanya situsnya oh iya sudah kasih-kasih saya cari-cari kan kadang-kadang juga ngakalin siapa yang saya pernah kasih saya minta oh ini nanti perusahaan saya share tapi database-nya sudah saya kontrol disini sudah ada permasalahannya kekurangannya yang saya kontrol disini email host-nya itu itu gratis Bu kalau Ibu nanti kirim data lebih dari 10GB atau lebih dari 1GB Ibu harus kontak ke saya dulu tujuannya buat apa biar saya buka database-nya biar bisa masuk laporannya gitu karena dibatasi 1GB disini kami juga dibatasi di email host-nya Bu untuk ini gitu itu kekurangan-kekurangannya kecuali nanti kami apa diberi pemerintah macam kuota macam sekarang apa namanya ada subsidi kuota kami tidak minta subsidi kuota tapi subsidi kalau saya Bu saya minta subsidi berkaitan sama pengaturan manajemen apa namanya teknologi informasi ini aja biar teman-teman nanti bisa mengakses membuat laporan penganduan membuat apa namanya laporan P2K3 itu gak perlu datang tapi ya tapi ini tergantung ya soalnya saya juga repot juga ngomong begini Pak Jul jujur aja rekan-rekan maunya datang gitu kan iya Pak maunya datang kalau gak jalan programnya dianggap oh ini soalnya perusahaan sama kayak pemerintah Bu perusahaan ini kalau anggarannya tidak terserap tidak efektif tidak produktif nih padahal jalan tuh pekerjaan gitu cuma tidak ada catatan bukti catatannya apa ini kan harus dijalani nah itu yang saya juga khawatir masalah itu tapi kalau misalnya mau datang ya monggo silahkan gitu kan tapi kalau gak datang ya itu lebih bagus dalam kondisi saat ini maka menggunakan teknologi gitu ya Bu Tina ya saya pikir kalau secara pribadi kemudian secara core wheel saya sudah siapkan semua perangkatnya tinggal masyarakat bisa menerima atau tidak gitu ya silahkan Pak Yansen terima kasih Pak satu pertanyaan lagi Pak Yansen dari saya belum ada sih Pak oh gak ada ya sudah makasih banyak kalau belum ada saya pikir ini sudah waktunya istirahat belum Pak cuma masih ada satu Pak pertanyaannya oh silahkan silahkan soalnya Bapak ini kita kan ada kalau istilahnya itu Pak di perusahaan itu teamwork Bapak di Dines kami di lapangan jadi saya harap bisa di-share lah Pak nomor HP atau nomor WA-nya biar ke depan kita bisa koordinasi begitu Pak boleh saya atas nomor HP saya ya 0813 47 22 12 98 itu nomor WA bukan nomor rekening itu nomor WA oke gitu ya terima kasih banyak atas pertanyaannya kebersamaan walaupun kita terbatas mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua apa yang salah yang saya sampaikan saya mohon maaf mudah-mudahan dengan ada nomor HP saya WA saya silahkan bergabung kemudian informasikan kepada saya apabila perlu dan kemudian kepada rekan-rekan pengawas yang ada di Koruri Selatan juga bisa mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian rekan-rekan sekalian selamat siang terima kasih kepada Indotraining sudah menyenggarakan uji kompetensi ini dan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak kepada Pak Adi telah memberikan materi kebijakan K3 Nasional ya terima kasih Pak saya live itu silahkan live Pak ya terima kasih Pak Assalamualaikum kepada semua peserta silahkan istirahat dulu Isoma sebentar sampai jam untuk koordinasi lagi ya sebentar Pak saya buka dulu ya nanti kita online Zoom meeting lagi jam 13.30 untuk materi undang-undang nomor 1 tahun 1970 oleh Bapak Pranky kemudian kembali koordinasi lagi ya Pak jam 12.45 sampai jam 13 kita terhadir sesi dan foto selfie koordinasi di grup WA dan belajar peserta belajar mandiri juga nanti koordinasi dengan Mbak Isabet ya baik Bapak-Bapak Ibu semua kita istirahat dulu silahkan standby atau live kita ketemu lagi di 13.30 baik Pak terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang silahkan silahkan live dulu Pak Herthoris nanti bisa masuk lagi jam 13.30 ya Pak ya Pak selamat menikmati